Dinas Sosial Kota Jambi menggelar kegiatan bimbingan teknik atau BIMTEK verifikasi dan validasi data Rabu Pagi bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Jambi yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Kasih Kesos Kecamatan Sekota Jambi, serta para lurah di Kota Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh para TKSK, 9 orang pejuang muda yang merupakan mahasiswa, penjajah lapangan, dan pengimput data. Dengan narasumber dari Kepala Badan Pusat Statistik Jambi dan Kepala Bapeda Kota Jambi. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Sosial Kota Jambi, Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Penanganan Fakir Miskin dan juga Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi No. 12 Tahun 2021, tanggal 4 Januari 2021. Dengan tujuan terwujudnya data yang akurat, serta menumbuhkan dan memperkuat sikap profesional dari petugas caca di lapangan. Khususnya data DTKS yang ada di tiap kecamatan dan kelurahan di Kota Jambi. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Novi Arman menunturkan, petugas caca di Kota Jambi saat ini kurang lebih ada 62 orang dan 11 petugas pengimput dari 11 kecamatan. Dirinya juga mengharapkan para peserta BIMTEK dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Harapannya ya agar para petugas kami ini lebih profesional, lebih tangguh di dalam melaksanakan tugas caca di lapangan. Untuk targetnya sampai bulan berapa Pak? Kalau kita berikan waktu melaksanakan petugas caca di kurang satu bulan. Dengan jumlah datanya 20 ribu data yang harus kita lakukan peripali di lapangan. Kejuang muda ini ada 9 orang, 7 orang dari Universitas Jambi dan Universitas UIN, Sultan Taha. Kemudian 2 orang, 1 dari UPI, dari Universitas Pendidikan Indonesia yang dari Bandung. Kemudian ada juga dari Universitas Jakarta. Lilis Karlina, PT, Cek TV melaporkan.